Bagaimana menikapi orang yang mencaci atau menjatuhkan pemimpin? Ini salah satu ciri orang Khawarij. Antum tahu tidak Pak, di zaman dahulu ada seorang perawi yang bernama Al-Hasan bin Al-Hay. Al-Hasan bin Al-Hay ini hafalannya luar biasa. Sampai-sampai ia dimasukkan dalam sekelas Imam Sufyan al-Sawri. Tapi masalahnya dia punya keyakinan boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Gara-gara itu seluruh ulama di zamannya mentahdir dia. Melarang untuk mengambil ilmu dari dia. Kenapa? Karena mereka melihat pemikiran ini bahaya sekali. Bisa bikin fitnah nanti. Karena kalau orang sudah mencaci maki pemimpin di mimbar-mimbar. Yang terjadi apa Pak? Provokasi. Lama-lama apa? Akan terjadi apa? Kemelut. Fitnah. Makanya kata sebagian ulama. Imam yang zolim itu lebih baik daripada kemelut yang tak ada ujungnya. Karena ketika terjadi kemelut. Keamanan hilang. Kelaparan pasti terjadi. Ekonomi murad marid. Akhirnya kita tidak saling percaya. Antum baca deh bukunya. Sheikh Abdul Malik Ramadani. Yang berjudul Pandangan Tajam Terhadap Politik. Yang diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani itu. Oh bagus banget itu. Menceritakan bagaimana kejadian dulu di Al-Jazair. Karena sebagian orang yang memberontak kepada apa? Pemimpin. Akibatnya, oh mengerikan Pak. Dijelaskan di situ sejelas-jelasnya. Dan saya juga dulu waktu kuliah berteman dengan teman-teman Al-Jazair. Mereka juga cerita seperti itu. Akibat pemberontakan. Asal-muasalnya dari itu mencacimaki pemimpin dulu. Usman bin Affan dulu terbunuh dari itu dulu. Banyak orang yang mencacimaki Usman. Oh Usman kolusi. Nepotismu. Oh Usman yang tidak. Ini, ini, ini. Akhirnya banyak orang marah terhadap Usman bin Affan. Nah kesempatan ini kemudian digunakan oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Untuk lebih menyulut permusuhan. Terjadilah yang terjadi sampai terbunuhnya Usman bin Affan bin. Subhanallah. Hati-hati akhima kadar itu. Bukankah yang lebih baik kita doakan kebaikan? Sekarang kalau antum jelek-jelekan, apakah itu bisa merubah keadaan? Tidak. Tapi kalau antum doakan ya Allah berikan dia hidayah. Kira-kira kalau Allah berikan dia hidayah manfaatnya Pak. Banget. Iya. CITY ORIGINAL Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.